Halo sahabat fakta, selamat datang di channel tentang fakta. Maroko merupakan salah satu negara yang terletak di benua Afrika. Negara ini terkenal dengan kota-kotanya yang cantik dengan pemandangan yang indah. Negara dengan ibu kota rabat ini menggunakan mata uang dirham. Selain itu, banyak fakta menarik tentang negara ini. Seperti bahasa Perancis menjadi bahasa kedua yang digunakan di negara ini dan banyak penduduk Maroko yang memilih bermigrasi di Perancis yang mencapai lebih dari 1 juta orang. Apa saja fakta menarik lainnya? Berikut 7 fakta menarik negara Maroko. Ada di Afrika, Mepet Eropa. Maroko merupakan salah satu negara di Afrika Utara yang terletak di seberang Selat Gibraltar dari Spanyol. Negara ini berbatasan dengan Al-Jazair di Timur dan Tenggara, Sahara Barat di Selatan, Samudera Atlantik di Barat, dan Laut Mediterania di Utara. Negeri ini memiliki jajaran pegunungan. Satu yang paling besar adalah pegunungan Atlas yang menjadi jantung negeri sampai ke bagian selatan. Kemudian, pegunungan rift yang terletak di sebelah utara negeri Maroko. Maroko menjadi satu-satunya monarki di Afrika Utara yakni sistem pemerintahan monarki konstitusional dengan parlemen yang dipilih. Raja Maroko memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif, serta komandan tertinggi militer, kebijakan luar negeri, dan urusan agama. Adapun kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah, untuk kekuasaan legislatif dipegang pemerintah dan dua lembaga parlemen, Majelis Perwakilan Rakyat dan Majelis Anggota Dewan. Sebagian besar penduduk Maroko terdiri dari orang Arab dan Imazigen atau campuran keduanya. Juga ada suku Berber. Populasi lain adalah keturunan pengungsi dari Spanyol yang melarikan diri dari Reconquista dan Afrika Subsahara. Maroko memiliki penduduk mayoritas beragama Islam dan Islam merupakan agama resmi negara itu. Bahasa Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa nasional dan resmi Maroko. Bahasa Arab dituturkan oleh 2 per 3 populasi dan diajarkan di sekolah-sekolah. Bahasa Amazigh dikenal dengan Tamazit menjadi bahasa resmi pada tahun 2011. Prancis adalah bahasa sekunder yang penting dan bahasa Spanyol digunakan secara luas. Bahasa Inggris juga semakin banyak digunakan. Kuliner Makanan yang ada di Maroko merupakan campuran antara makanan khas Arab, Eropa, dan Afrika dengan pengaruh terkuat dari Andalusia dan Mediterania. Nasi sangat gampang ditemui di Maroko. Kauskus merupakan salah satu menu nasi yang populer di negara itu. Maroko memiliki keunggulan soal buah dan sayuran segar, serta zaitun yang mudah ditemui, bahkan di taman-taman kota. Jeruk peras dan tehmin merupakan minuman segar yang mudah ditemui saat traveling di Maroko. Selain itu, kopi sangat-sangat populer di Maroko. Pariwisata Maroko memiliki sejumlah kota utama yang menjadi primadona turis dunia, yakni Rabat, Marrakesh, Casablanca, dan Ves Media, serta Shechaowen. Rabat merupakan ibu kota Maroko. Bersama dengan Ves, Magnus, dan Marrakesh, mereka merupakan kuartet dari kota kekaisaran dari bangsa Afrika. Marrakesh amat spesial dengan sebutan kota merah. Bangunan, mulai dari benteng, hotel, rumah, dan bahkan stadion di kota itu berwarna merah. Bangunan-bangunan itu dibuat dari lumpur merah. Kota ini juga dijuluki kota seribu kedai kopi. Salah satu bangunan bersejarah di sini adalah Masjid Koutubia dan Alun-Alun Kota Jema El-Efna, juga Istana Bahia, dan kawasan mewah La Palmareye. Shechaowen merupakan kota yang terhampar di Pegunungan Rif, Barat Laut, Maroko. Kota ini, sesuai dengan warna bangunan yang ada di dalam kota, dijuluki kota biru. Menurut beberapa catatan sejarah, warna biru pada kota Shechaowen ini merupakan sisa sejarah abad ke-15, saat para pengungsi Yahudi lari dari penguasaan Spanyol dan menetap di Shechaowen. Casablanca memiliki ciri khas dengan dominasi bangunan bergaya art deko. Kota ini merupakan pusat perekonomian, industri, sekaligus pusat budaya dari kota Maroko. Ves identik sebagai kota spiritual dan budaya di Maroko. Sebelum rabat menjadi ibu kota Maroko, Ves lebih dulu memiliki peran itu. Kota Ves terdiri dari dua bagian, yaitu kota baru dan kota lama. Ves memiliki area yang hanya bisa dimasuki dengan jalan kaki atau naik sepeda. Tak ada akses untuk kendaraan roda empat di sini. Terat dengan Indonesia Walau terpisah samudera dan benua, Indonesia memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Maroko. Bermula sejak Soekarno, kisah kedekatan Indonesia dan Maroko itu merupakan jejak keakraban sang Raja Maroko Mohamed V dengan Presiden Soekarno di tahun 1960. Atas jasa Indonesia, yang diwakili oleh Soekarno kala itu, Raja Mohamed V membuat satu nama jalan khusus untuk Soekarno, Sariah Al-Raiz Ahmed Soekarno dan kini bernama Rue Soekarno. Sebagai gantinya, Soekarno juga memberikan satu nama jalan di Jakarta yang terinspirasi dari Maroko, Casablanca. Raja Mohamed V juga memberi hadiah lain untuk Soekarno berupa pembebasan visa bagi warga Indonesia yang berkunjung ke Maroko. Hebatnya, keistimewaan itu masih berlaku hingga saat ini. WNI dapat berkunjung ke Maroko tanpa visa selama periode waktu 3 bulan atau 90 hari. Itulah 7 fakta menarik negara Maroko.